Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus dominan ini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri anda jadi saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-nya saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena bila mana yang saya sampaikan tersebut tidak sesuai dengan cerita kamu berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi melainkan ditujukan kepada orang lain kita yang dewasa dikit tidak mungkin ribuan orang yang nonton video saya ini nasib mereka itu sama semuanya kasus mereka itu persis-persis, mirip-mirip semuanya itu tidak mungkin mau kasus kamu seorang diri yang dibacakan yaudah persona reading dengan diri saya nomor WhatsApp saya cek di deskripsi di bawah judul klik baca selengkapnya di judulnya tersebut bagian bawah judulnya klik baca selengkapnya nah disana ada nomor WhatsApp saya karena persona reading itu butuh foto anda foto orang yang anda dilingkan nama siu jodhia kan umur kan supaya bisa difokuskan ke satu orang itu aja ya oke reading-nya saya ini bersifat timeless dan juga genderless timeless itu tidak ada batasan waktunya kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh sedangkan genderless itu adalah unisex tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita, siapapun diri anda tema yang akan kita angkat kali ini ya perjalanan dia orang yang angkuh dan arogan ya perjalanan dia sebentar saya cek dulu aduh ini HP apa sih ini susah amat ya perjalanan dia yang angkuh dan arogan ini ditujukan untuk seseorang yang pernah menghina diri anda ya tidak peduli siapapun baik itu mantan pasangan anda ataupun saudara anda ataupun teman anda bos anda siapapun lah pokoknya orang ini pernah menghina diri anda lah ya kita lihat perjalanan nasib mereka itu kayak gimana lah ya hari ini ya atau hidup mereka itu kayak gimana Jasmine ini adalah kartu karma belum apa-apa aja udah kena karma saya lihat ya Jasmine disini kayaknya ada intervensi perang serta dari alam semesta dari Tuhan langsung yang ibaratnya kayak menurunkan suara ya kayak menjatuhkan hukuman kepada mereka dan inilah orangnya kayak sibuk minta ampun kepada Tuhan memohon pengampunan ya kepada Tuhan gitu kan oke saya rasa orang yang satu ini kan sedang menuai karma akibat ya kearoganan dari diri dianya tersebut ini ada energi jodiac Scorpio ada disini dan orang ini kan mungkin aja dia dibuat sadar oleh alam semesta dibuat sampai minta ampun aduh ampun DJ ya kepada Tuhan gitu kan yang pastinya orang ini sedang mendapatkan ganjaran atas perbuatannya tersebut dan ganjaran itu dikasih oleh Tuhan ya saya lihat ya dan disini ada kartu Night of Cups yang muncul nah ini ada relate ya dengan kartu Jasmine ini kartu Jasmine ini kan selain kena ganjaran ini adalah kartu orang yang ingin minta maaf dan bersalah dan Night of Cups ini adalah orang yang ingin minta maaf ya karena setelah udah kena ganjaran dia merasa bersalah dan dia ingin minta maaf kepada orang yang pernah dia hina entah itu kamu kek atau orang lain kek ya yang pernah dia hina tersebut terhubung dengan energi jodiac Pisces disini oke yang pastinya orang ini hari ini dia merasa bersalah atas tutur kata sikap yang yang pernah dia lakukan untuk menghina orang lain dan dia merasa bersalah ingin minta maaf ya karena mereka itu sedang di apa ya di di hukum oleh Tuhan ya ini ada kartu Queen of Wands disini ini adalah ratu yang dimana-mana dia itu seorang diri oke ratu yang mandiri ratu yang seorang diri saya lihat dari hukuman yang mereka dapatkan tersebut mereka belajar untuk lebih kayak humble dikit lah ya lebih kayak baik hati dikit jangan suka menghina orang disini karena saya lihat orang yang satu ini kan posisinya orang ini gak ada temannya saya lihat kemana-mana dia selalu sendirian tidak ada kawan tidak ada sahabat bahkan saudara pun tidak ada saya lihat ya disini ya makan duduk nongkrong juga juga nongkrong sendiri kayak orang yang yang jemblong ngenes gitu kan terhubung dengan energi jadi Aries saya lihat ya disini ya dan mungkin aja ya hidup dia itu dikosongkan menjadi sendirian aja karena mulutnya itu yang agak sedikit jahat ya suka menghina orang nah kalau kita hubungkan di kartu Two of Cups disini ya kalau kamu adalah mantan kekasih dia dan dia pernah menghina diri kamu ada kemungkinan orang ini sedang ingin datang minta maaf kepada diri kamu atas apa yang pernah dia hina dari diri kamunya tersebut Two of Cups ya karena dia udah merasa bersalah mendapatkan ganjaran hukuman dari Tuhan dan sekarang Ratu Tongkat ini juga simbol dari rasa percaya diri juga ada kemungkinan orang ini sedang mengumpulkan rasa percaya diri kalau dia sudah mulai merasa percaya diri kan dia akan datang lagi untuk minta maaf berdamai lah ibaratnya lah dua orang yang saling menukar cangkir gitu kan mari kita sama-sama saling berdamai yuk nah kayak gitu kan oke kita sama-sama saling memaafkan satu sama lain aku minta maaf padamu kalau misalnya aku pernah berbuat salah padamu aku minta maaf oke nah kayak gitu kan pengennya dia datang kepada diri kamunya tersebut terhubung dengan energi jodiac cancer dan saya lihat disini ada kartu apa lagi disini ada kartu the devil ya iya hidup orang yang satu ini kan udah toxic banget orang ini sedang dilanda perasaan takut ya saya lihat ya apalagi kalau misalnya dihubungkan dengan diri kamu kamu adalah pihak yang pernah orang ini hina kayak orang ini pernah bersikap arogan sombong kepada diri kamu kan saya lihat hari ini ya orang ini sedang dilanda ketakutan akibat kesombongan yang dia buat kepada diri kamu dan membuat dia itu kan merasa kayak minder kecil hati ya takut kecut ya kepada diri kamunya tersebut hanya saja sekarang untuk datang kepada diri kamu orang ini merasa ketakutan apa yang menjadi ketakutan dia apakah kamu masih marah kepada dia karena the devil ini juga bisa jadi simbol dari kemarahan dia takut apakah kamu masih marah terhadap hinaan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu atau kayak gimana kan terhubung dengan energi jodiac capricorn ada disini kemudian saya lihat ada katu ace of wands ini adalah sebuah bentuk komunikasi tapi mau tidak mau orang yang satu ini pada akhirnya mesti membuka sebuah komunikasi kepada diri kamu dan dia sedang kayak berdoa kepada Tuhan membuat suatu manifestasi untuk datang kepada diri kamu berharap kalau kamu masih memberinya satu kesempatan lagi meskipun tidak balikkan kepada diri dia setidaknya jangan sampai menjadi musuh juga apa-apa orang ini sebenarnya dia masih berharap kepada diri kamu dan dia akan melakukan sesuatu yang baru untuk datang kepada diri kamu mengambil hati kamu lagi kembali bahkan untuk minta maaf kepada diri kamu juga ada Aries Leo Sagittarius saya lihat disini kemudian ada katu two of wands meskipun diri dia itu masih bingung masih maju mundur saya lihat mau maju dia itu salah saat dia sudah mau bergerak melakukan aksi dan tindakan baru dia itu mundur lagi karena apa? karena katu the devil dia itu ketakutan mau datang kepada diri kamu takutnya dibaki disemprot oleh diri kamu oke tapi kalau untuk mundur pun perasaan bersalah di dalam diri dia selalu menghantui diri dia seperti the devil ini setan ini selalu mencetani diri dia tersebut terhubung dengan energi jadi Aries ya orang ini sedang dilanda kebingungan perjalanan dia hari ini dia sedang dilanda kebingungan mentok dianya tersebut sedang stuck banget saya lihat tutup mata tutup telinga membentengi diri dianya sendiri baik-baik karena apa ini ada kaitannya dengan dua tongkat ini terhubung dengan energi jodiac libra disini karena disini ada katu rembulan mau bertindak dia itu takut mau maju juga dia selalu dihantui oleh perasaan yang tidak enak kan oke ibaratnya ibaratnya linglung sedang dalam kondisi keadaan linglung pengen minta maaf tapi tidak berani tidak minta maaf juga hati dia itu selalu dilanda perasaan gelisah tidak enak kayak gitu oke jadi apa dong yang yang benar ya oke ada kartu tree of pentacles ya tapi pada akhirnya ya disini kan dia akan memutuskan ya untuk bertemu dengan diri kamu dengan alasan tiga pentacles ini adalah silaturahmi kek atau ya dia ingin ketemuan dengan diri kamu dengan menggunakan perantara dari seseorang entah itu teman dia yang kenal dengan diri kamu atau teman kamu yang kenal dengan diri dia kan yang ibaratnya menjadi jembatan kan mempertemukan kamu dengan diri dianya tersebut mungkin dia akan minta bantuan kepada seseorang untuk kayak ya membantu untuk membujuk kamu supaya kamu itu tidak marah lagi kepada dia atau kayak gimana kan dan disini ada sesuatu yang pengen dia buktikan kepada diri kamunya tersebut ya kalau dianya itu benar-benar merasa bersalah dia ingin minta maaf dia selalu dilanda perasaan tidak enak gelisah gitu kan kalau tidak minta maaf kepada diri kamu tapi sekarang yang tidak bisa saya setujui dari orang yang satu ini sikapnya itu tidak gentle tidak jantan tidak sportif orangnya tersebut kenapa saya bilang kayak gitu kalau memang orang yang satu ini gentle atau jantan dia tidak perlu meminta orang lain untuk dijadikan perantara supaya bisa ketemu dengan diri kamu langsung datang kepada diri kamu kenapa kayak gitu kan tapi ini dia minta perantara dari orang hanya untuk bisa dipertemukan dengan diri kamu lagi ini sikap yang sangat tidak gentle ya saya lihat ya oke ini terhubung dengan energy jodhia capricorn ada di sini ya dia sedang berada di dalam rasa kebingungan yang akut banget saya lihat seven of cups ya banyak rencana planning yang dia susun banyak harapan yang dia susun andaikan ketemu dengan kamu apa yang mesti dia sampaikan kepada kamu tapi kalau misalnya kamu menolak kamu ini marah apa yang mesti dia katakan kepada diri kamu tapi kalau misalnya kamu ini memaafkan diri dia apa yang mesti dia sampaikan pula kepada diri kamu berarti ini orang energinya masih toxic ya ada katu the devil ya masih tricky orangnya tersebut masih penuh dengan akal-akalan kalau memang merasa bersalah ya tunjukkan dong dari dalam hati kita kan niat tulus kita itu perasaan rasa bersalah kita itu adalah tulus kek ya murni kek dari dalam hati kita kek atau kayak gimana ini enggak masih pakai akal-akalan planning susun rencana nanti kalau kamu jawab kayak gini dia mesti jawab kayak gimana kan kalau kamu mengatakan hal kayak gini kepada dia apa yang mesti dia balas kata-kata kamu tersebut begini begitu kan berarti ini orang kan enggak gentle enggak sportif ya saya lihat ya lagi pula saya lihat disini orang ini juga dulunya player ya saya lihat ya player bukan cuma satu orang aja yang pernah dia hina bukan cuma kamu aja yang pernah hina tapi banyak orang yang pernah dia jengkal loh saya lihat ya satu persatu dia pengen minta maaf hari ini kalau tidak karma dia itu berlanjut oke hmm terhubung dengan energi jodiac Scorpio sekarang saran pesan untuk diri kamu lah ya ada katu the hermit disini terhubung dengan energi jodiac Virgo kamu disarankan kayaknya orang ini tidak perlu kamu bertemu dengan diri dia deh lebih baik kamu sendirian aja hidup kamu itu jauh lebih tenang daripada ketemu dengan orang yang pintar acting pintar drama penuh dengan manipulatif penuh dengan tricky penuh dengan akal-akalan lebih baik kamu sendirian aja di rumah apalagi ini di bulan ramadhan lebih baik kamu fokuskan diri beribadah kepada Tuhan kek atau kayak gimana kek kan oke karena disini the hermit seorang pertapa ini kan simbol spiritualnya itu kenceng kamu disuruh banyak-banyak berdoa lah karena ada kemungkinan apapun yang terjadi kepada diri dia baik itu adalah hidayah atau hukuman dari Tuhan itu adalah hasil dari doa kamu kepada Tuhan oke kamu disuruh lanjut aja terus berdoa aja ya sampai orang ini benar-benar bersikap gentle kemudian saya akan tarik lagi kartunya disini ada kartu The Sun di posisi kamu hidup kamu ini malahan bahagia saya lihat oke ada kartu The Sun saran pesan untuk diri kamu hidup kamu ini happy banget kamu disuruh semangat ayo semangat tidak perlu kamu merasa minder akibat hinaan dari orang yang satu ini membuat kamu ini merasa down kayak ingat orang yang menghina diri kita tandanya mereka itu tidak mampu pernah dengar kan pepatah ibaratnya mengatakan orang sirik tanda tak mampu kenapa orang ini menghina diri kamu karena posisi dia itu berada di bawah kamu jadi ibaratnya kartu The Sun disini kamu jangan kemakan ucapan-ucapan atau hinaan-hinaan dari diri dianya tersebut kamu ini orang yang pantas bahagia kamu ini orang yang pantas semangat kamu disuruh lebih semangat dikit lebih pede dikit lebih energi dikit lebih antusias dikit karena saya lihat rasa antusias kamu percaya diri kamu ini akan membawa kebahagiaan nantinya untuk diri kamu hidup kamu malahan berbalik bahagia saya lihat ada kemungkinan kalau kamu fokus rajin tekun beribadah dan berdoa cepat atau lambat doa kamu ini kan bakalan dikabulkan oleh Tuhan diwujudkan oleh Tuhan terhubung dengan jodiat Leo disini ada kartu Esosur disini ya bersikaplah yang transparan yang terbuka kalau memang kamu ini masih marah kepada diri dia dan dia datang kepada diri kamu alangkah baiknya Esosur inilah waktunya kamu menasehati diri dia inilah waktunya juga ya kamu belak-belakkan kepada diri dia tapi ya belak-belakkan juga mesti kita jaga juga supaya jangan sampai kita memancing permusuhan disini ya terhubung dengan energi Libra Aquarius Gemini Esosur kalau orang ini datang kepada diri kamu karena cepat atau lambat bersan orang ini akan nongol dihadapan diri kamunya tersebut gunakan kesempatan kayak gini untuk kayak menceramahi diri dia kayak ya atau kayak ya mau damprat juga terserah lah ya oke mau marah-marah kepada diri dia mau menasehati dia juga boleh tapi dijaga tutur kata kamu jangan kita keceplosan kayak sehingga ya marah-marah kita ini keluar kata-kata sorry to say kayak hewan kayak binatang kayak atau apa kayak jangan sampai kayak gitu ya oke diperhatikan juga etika ya di di dalam berkomunikasi atau berbicara nantinya dengan orang yang satu ini karena itulah yang membuktikan siapa diri kamu oke dan disini ada kartu the chariot ya disini ya ya keputusan tetap ada di tangan kamu mau kamu mundur kek atau kamu mau menerima orang yang satu ini lagi kembali kek itu adalah urusan kamu yang pastinya ini adalah aman kamu disuruh untuk planning ya terhubung dengan energi jodiac cancer disini kalau kamu ya masih mau menerima orang yang satu ini jangan keburu jangan terlalu cepat-cepat menerima dia terlebih dahulu sampai dia bisa membuktikan sesuatu eh so sure kebenaran kepada diri kamu kalau dia itu udah berubah tapi kalau misalnya kamu sudah tidak bisa menerima orang yang satu ini lagi kembali ya udah tinggalin aja dianya tersebut gak perlu kamu hiraukan gak perlu kamu openin gak perlu kamu responin ya gak apa-apa saatnya kamu memfokuskan kepada diri kamu sendiri merencanakan sesuatu untuk masa depan kamu sendiri itu jauh lebih bagus untuk diri kamu ya dan kita akan tarik lagi kartu berikutnya disini ada kartu the star harapan kamu ini akan terwujud ya saya lihat ya tapi dengan catatan harapan kita ini barusan bisa terwujud kalau kita ini mau healing healing itu adalah mengikhlasin jangan menaruh dendam melupakan apa yang orang ini pernah lakukan kepada diri anda ya terhubung dengan energi jodhia aquarius kalau kamu tidak mau menerima dia lagi kembali yaudah silahkan kamu pergi tapi pergilah dengan tidak membawa dendam di dalam hati kamu tersebut healing karena saat diri kita ini pergi dalam keadaan hati kita ini plong tidak ada dendam tidak ada kebencian tidak ada marah ya maka apapun bintang-bintang harapan yang mau kita gapai itu akan semakin mudah kita raih tapi selama kita masih ada energi gelap ada kayak ya semacam energi kebencian sakit hati kan harapan kita ini akan sulit terwujud oke karena energi gelap itu menghalangi ya diri kita mendapatkan hoki nantinya ya kalau mau kembali juga ya bagi beberapa orang yang misalnya pengen kembali kepada orang yang satu ini kan yaudah silahkan tapi jangan kamu ungkit-ungkit lagi masa-masa yang kemarin tersebut kayak gitu ya sekarang saya akan tarik ya inisial untuk orang tersebut inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan plat mobil plat motor dari si orang tersebut nama panggilan dia atau nama kamu sendiri yang ketarik disini juga boleh atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi kita lihat inisial apa yang ketarik disini ada huruf N ada J jelangkung kemudian ada C curut hantu curut kemudian ada A ya asam kayak kurang asam nah kayak gitu kan ada T tuyul kemudian ada J lagi jelangkung ada D dodol ya kemudian ada R tarik lagi kartunya ada B buto ijo nama setan yang dikumpulin ada F ya nah inilah inisial yang ketarik ya di readingan saya kali ini semoga ini bisa membantu diri kamu kalau kamu merasa terbantu dengan readingan saya tersebut ya saya memohon support atau dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya tersebut ya dan komen positif ya di channel saya ini oke karena itu akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kamu lagi ke depannya mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya dan mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu ya oke dan saya ingin ucapkan terima kasih ya untuk beberapa orang yang telah support channel saya ini dengan cara klik subscribe like komen positif di channel saya ini oke dan doa saya yang terbaik untuk beberapa orang yang sudah memberikan donasi kepada diri saya ya oke atau kasih saya super thanks untuk melengkapi peralatan untuk membuat readingan yang nantinya dibuat untuk diri kamu ya oke melengkapi peralatan kayak ya spiritual kek batu kristal kek pendulum kek dupa kek lilin kek ya atau membeli pakan kucing kek doa saya ya semoga kamu diberi kesehatan umur yang panjang ya diberi kelimpahan rejeki dibukakan pintu jodoh kamu kan dijauhkan dari orang-orang toksik diberi ketenangan dan kedamaian hidup dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan ya akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I'll see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu 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 selamat selamat